Bukan karena diundang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia K.E. Sang Pangarap ternyata inisiatif sendiri mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. K.E. Sang Pangarap juga mengklaim bahwa dirinya hanya menumpang pesawat jet pribadi milik temannya saat terbang ke Amerika Serikat bersama sang istri, Erina Gudono. Anak Presiden Joko Widodo itu menyambangi KPK pada Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. K.E. Sang mengatakan, dirinya hadir ke KPK untuk klarifikasi perjalanannya ke Amerika Serikat yang menggunakan pesawat jet pribadi. Ia mengaku kehadirannya merupakan inisiatif sebagai warga negara yang baik, bukan undangan dari KPK. K.E. Sang mengatakan, perjalanannya ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu menumpang pesawat milik sahabatnya. Namun, ia anggan menjelaskan secara detail terkait fasilitas jet pribadi tersebut. PSI mengeklaim bahwa kedatangan Ketua Umumnya, K.E. Sang Pangarap, ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini dilakukan atas inisiatifnya sendiri. Ketua DPP PSI Ceril Tanzil menyatakan bahwa kunjungan K.E. Sang ke KPK dilakukan secara tiba-tiba. Kedatangan K.E. Sang untuk mengklarifikasi soal dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Secara terpisah anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka juga menyampaikan bahwa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu yang proaktif mendatangi KPK. Diketahui, putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI itu belakangan disorot dan diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Hal itu bermula ketika istri K.E. Sang, Erina Gudono memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Bullstream G650R. Kemudian, beredar juga video mengenai K.E. Sang dan Erina turun dari jet pribadi Bullstream dengan nomor registrasi N588SD. Kemudian, beredar juga video mengenai K.E. Sang, Erina turun dari jet pribadi jenis Bullstream dengan nomor registrasi N588SD. Terima kasih.